lo semua udah berada vaksin lo belum? nah bucin itu kan juga skalanya maksudnya kayak gak cuman pengorbanan waktu ya semua orang bucin tapi dengan level yang berbeda-beda ya oke welcome back to berarti cinda discus ini kenapa kita kayak gini karena angka covid yang semakin meningkat dan keberanian kita bukan keberanian sih kesadaran kita untuk tidak berkumpul terlebih dahulu itu lumayan tinggi kesadaran kita jadi ya kita melakukan pertemuan hari ini dengan metode online yaitu melalui aplikasi yang diciptakan oleh para Illuminati yaitu GMATS hari ini gue Arendo dan teman-teman gue ada siapa aja nih nama gue anda soalnya disini gue namanya anda oh berarti bahasa Indonesia ya iya 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 lu namanya anda lu namanya anda kan gua juga anda sih disini nama gue Antonius Bintang gue Naomi dan Rizky dan Rizky 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 Nazar pemain sinetron Rizky Bilar Rizky Bilar Rizky Bilar iya itulah dan Rizky Bilar Buna iya orang UB RN katanya gue dengerin-dengerin bacain berita iya setelah dengan alur retina diskes selama ini kita bacain beberapa berita dulu yang pertama pasti tentunya dari kasus covid yang meningkat ya hari ini nih gua kutip di CNN Indonesia DKI kembali pecah rekor harian 9271 positif covid ngering 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 wih rekor cuy positif positif di indonesia juga hampir 50% ya iya pekerjaannya atau apapun tetap jaga protokol kesehatannya ya iya tetap diperketat protokol kesehatannya terus kalau yang gak penting-penting banget keluar jangan keluar lah jaga diri aja di rumah nah ngomongin soal covid kan katanya untuk menurunkan angka covid itu kan dibutuhkan 70% vaksinasi ya minimal kita melakukan 70% vaksinasi ya ngomong-ngomong soal vaksin lo semua udah pada vaksin lo belum gue udah Rindo udah Rizky Rizky udah oh Rizky belum anda juga belum nah buat yang belum nih ini untuk warga Jakarta nih lu Jakarta bukan ya KTP lu KTP lu Bekasi Bekasi nah untuk warga Jakarta Selatan nih kalian tuh bisa melakukan vaksinasi lo ada-ada-ada satu berita yang dimuat di Prambors ya buat melakukan vaksinasi kalian tuh bisa melakukan vaksinasi ini di tempat yang unik nih unik kenapa unik kenapa gue bilang unik karena biasanya tempat ini tuh dipakai untuk hiburan malam oh gue tau di daerah Jakarta Selatan ya kalo kalian tau tuh di Jenja jadi Jenja ini Jenja ini selama pandemi dia beralih fungsi ya jadi dari apa tempat hiburan malam gitu night club gitu sekarang itu di alifungsikan menjadi posko untuk vaksinasi di daerah Jakarta Selatan Block M kan ya? iya iya pokoknya tempat yang tempat klub malam yang jadi tempat vaksin Jenja ya? oh enggak ini di Celandak Town Square ya di daerah Citos jadi untuk kalian warga-warga Jakarta yang menonton Retina Discuss kita mau bagi-bagi informasi bahwa Jenja ini buka posko untuk vaksinasi jadi kalian bisa langsung datangin aja ke Jenja Jakarta di Selatan dari Jakarta Selatan oke ini temen-temen di Jaksel ya kalo temen-temen di Bekasi ada gak sih? karena kebetulan kan gue liat berita tuh rumah sakitnya aja sampe sampe ngemper ya sampe penuh gitu ada gak sih tempat vaksinasi juga di Bekasi? mungkin ada yang punya itu? ada, ada, ada kalo Bekasi tuh lo tau gue infonya itu jadi kayak lo sebelum ini tempat vaksinnya itu ada di Gor Bekasi deket Sumarekon oke nah jenis vaksinnya itu nanti yang didapet itu Sinovac tapi caranya itu lo go show tapi go show tuhnya tuh gak gak bisa lo langsung ke Gor jadi lo harus ke kelurahan dulu lo bawa fotokopi ktp sama fotokopi kartu keluarga jadi kayak lo daftar gitu disitu lo bilang mau vaksin nanti baru lo bisa langsung ke Gor makasih eh go show tuh apa ya? go show go show tuh langsung gitu ya mungkin eh di luar covid ya yes biar ada ya biar ada hiburan sedikit lah ini gue kutip dari eh detik.com oke jadi bucin pria ini menyamar jadi pengantin wanita demi bertemu pacar rahasianya waduh waduh coba kita lihat kita lihat semacam mission impossible iya ini dari detik.com biar gue liat nih gimana tuh maksudnya tuh ya jadi gini rasa cinta memang seringkali mendorong seseorang iya gitu kan nah kayak pria dari India nih gak gue sebut lagi nama negara ya gak apa-apa karena dia cinta banget sama salah satu seorang perempuan jadi dia tuh rela dandan kayak dia cewek biar bisa ketemu pacar rahasianya yang akan menikah dengan pria lain wah maksudnya gimana yuk ampun berarti-berarti dia dia tuh gak diundang iya gak sih rasa cinta memang seringkali mendorong seseorang nekat melakukan hal-hal tak terduga iya maksudnya seorang pria asal India yang satu itu karena itu mencintai seorang wanita sang pria sampai rela berdandan seperti layaknya pengantin wanita ini bisa bertemu dengan pacar rahasianya yang akan menikah dengan pria lain maksudnya selikuhan itu ya pacar rahasianya Hai iya 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 betul Oh iya 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 jadi si cowoknya eh cowok iya iya coaknya cowoknya si cewek gak tau kalu ceweknya istrinya calon istrinya udah punya pacar gitu nah namun sayangnya nih penyamaran udah-udah terlanjur terungkap nih pas kamu udah datang kelagian dia nyamarnya jadi mama mertua sih ya kenapa dia nggak nyamarnya nggak jadi kang catering gitu ya betul tuh bener-bener inovasi tuh buat pria India boleh ini ada lagi nih yang 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 bucin lima pekisah bucin pesan makanan via ojol demi cinta waduh jadi jarak dan waktu tak menghalangi orang-orang untuk tetap menunjukkan perasaan mereka apalagi sekarang ada driver ojol jadi lebih gampang ya ya gampang ya sering melakukan hal itu tuh Ren ya sering disebut bucin orang-orang ini pesan makanan demi cinta mulai mengirimkan pesan manis dan makanan yang dikirim driver ojol sampai cek keberadaan pacar via driver ojol cek keberadaan pacar ini wah ini wah ini ini udah nggak bener nih nih dia intai pacar masih pakai pesan makanan nah terus abis itu apalagi nih ada kopi anti pelakor Oh dia kayak kasih kode-kode gitu nih ya Oh Oh dia ngasih makanan yang namanya itu itu sebenarnya kode ya terus disampai minta maaf ya ojol nih jadi ada yang berantem pasangan kekasih gitu tapi dia minta maaf ya ojol katanya gini nih ini masuk masuk drama ojol ini iya 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 ini 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 juga di TV dari drama ojol.id Pak minta tolong tuh isin di kertas ya Pak selamat untuk bekerja sayang semangat terus maafin aku ya semalam udah sebel sama kamu dari calon istrimu Oh cewek Oh cewek cewek ya Oh iya terus ada surat cinta di kotak makanan ya ya gitu lah pokoknya lah kisah-kisah bucin via bucin bahas-bahas bucin berarti lu pada bucin ya ya gue sih enggak sih gua bisa bilang gua iya Oh iya paye-paye nggak usah ditanya ini 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 mukanya paye namanya nama cewek nah itu udah kenapa udah nggak usah ditanya udah menunjukkan gue bucin ya bener banget kalau kalau lu nih gimana lu terasa enggak serius lu aren kalau nyantai dong enggak mungkin lu mah bohong-bohong gue tahu gimana bucin deh anjay bucin-bucin bucin lah semua orang bucin tapi dengan level yang berbeda-beda ya ya semua orang akan bucin pada waktunya betul semuanya kayak bon cabe aja deh levelnya kan yoi level paye itu udah udah pedes mampus pedes mampus pokoknya nah 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 ya lu kan sering banget nih ya kayaknya bucin nih udah bukan bon cabe lagi namanya sih ya apa dong apa nih nggak lu lanjutin ngomongin dulu apa nih ngomongin iya kok apa nih apanya nih gua sering bucin nih iya gua dibilang bucin banget terus kenapa nih enggak gua mau nanya ke lu nih gua masih belum bisa bedain kalau bucin sama effort itu apa ya maksudnya yang membedakan tuh apa terus kayak ya tolak ukurnya siapa bisa dibilang effort atau bucin bucin sendiri menurut kalian masing-masing tuh apa dulu ini bucin nih budak cincin eh iya yoyo yuk 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 mari-mari-mari kalau menurut gua itu buta cinta bucin cinta dibutakan oleh cinta butuh cinta boleh tuh butuh cinta Ren tidur Ren oke iya hajir Ren mohon maaf kita sudah kita sudah 9 menit ya jangan lama-lama ya ibu-ibu nanti in lagi kita nguap semua nguap semua nguap semua jadi lucu ya ini bakal serius ya hahaha nggak Ren abis ini iya gini tapi dalemnya nguap iyaa jadi biar kesannya pakai narkoba ya udah emang ngantuk nyabu ya padahal ngantuk puluh duanya merahnya ngantuk kalo kalo gua gua sih nggak bucin ya karena karena ya itu gua gua lebih memilih untuk melakukan hal lain yang gua suka gitu ketimbang gua sama cewek gua sebenernya nah bucin itu kan juga skalanya maksudnya kayak nggak cuma pengorbanan waktu ya bisa kelakuan juga sih sebenernya mungkin lu ada bucin di tempat lain gitu eh maksudnya di sisi lain lu sebenernya ada bucin juga Ren kayak mungkin di depan cewek lu doang gitu lu bucinnya bisa jadi enggak lu bisa bisa tanya sih bisa tanya sih hahaha hahaha yang merasa pacernya Ren bisa komen di kolom komentar ya gua jenly banget gitu gua justru cewek gua yang bucin sama gue kok gitu tapi lu sama sekali nggak pernah merasa apa namanya melakukan hal bucin gitu nggak ga tau nggak tau nggak kalo kayak gini nggak pernah juga ya masa sih Ren iya nggak pernah juga mungkin itu dia kali gua diputusin terus kali ya hmm kurang bucin ya kurang bucin lu ya tapi kalo misalkan bikin lagu buat cewek sendiri gitu tuh bucin nggak menurut lu kalo menurut gua sih bucin ya buat ulang tahunnya dia terus gua bikinin lagu gitu bucin ya bucin sih ya menurut gua bucin sih gua ulang tahun berapa kali juga nggak pernah bikinin lagu hmm tergantung liatnya juga sih Ren kayak lu nyiptain lagu tuh supaya mengharapkan feedback yang sangat gede dari cewek lu atau memang lu cuma just berkarya doang ya kan hmm yang kedua iya ya iya iya kedua sih berarti apresiasi iya no respon respon cewek lu nomor 2 lah ya ya ini kan dari bulu tuh sendiri ya nggak tau dari hati lu sendiri gimana iya karena tapi karena gua yakin pasti akan seneng sih dibikinin kayak gitu maksudnya tanpa perlu ada respon yang berlebihan pede banget lu mas oh iya dong iya dong iya dong pasti kayak gitu dong hmm yang penting dari yang penting dari lu nya gimana ya iya iya ya gitu loh lebih ke yaudah berkarya gua gitu iya gitu iya gitu yang sebenarnya lagunya juga nggak akan kita pernah mainin lagi ya kayaknya ya heheheheh mau banggong dimana lagi nah lu sendiri yus lu sendiri yus yus iya lu nih ngerasa bucin cewek lu lu bilang menurut lu sendiri cewek lu bucin nggak cewek gua dulu bucin dulu bucin dulu bucin dulu sempet bucin dia sekarang udah soso lah kadang gua yang bucin kadang dia yang bucin gitu sekarang lagi dingin ya ganti-gantian ganti-gantian omi lah omi lah omi lah pasti omi lah pasti omi lah pasti iya iya sih gua biasa aja sayangnya enggak enggak bucin cuman enggak enggak di express apa sih diungkapkan itu loh enggak 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 tapi menurut gua ya enggak ekstrim maksudnya gitu ya bucinnya tuh enggak ekstrim enggak ekstrim enggak ekstrim sih cuman ekstrim oh lu ekstrim lu ekstrim nih kenapa ancinnya ya Allah lu mau menurut gua nih guys ya menurut gua tuh bucin itu bisa tercipta dari awal sih sebenernya kayak lu mengizinkan diri lu untuk bucin atau lu mengizinkan pasangan lu untuk bucin apa enggak gitu kan itulah yang meneruskan ya enggak sih coy hmm lanjut lanjut betul betul nah ya jadi dari awal tuh sebenernya udah lu sadar dan enggak sadar tuh sebenernya itu yang lu terapkan gitu secara sadar atau enggak sadar jadi lu mungkin menerima partner yang kayak misalnya nih kayak contohnya nih ya gua pengen nanya deh coba nihus lu yang ngejar duluan tuh siapa ya lu apa cewek lu yang ngejar duluan gua 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 ya cocok kalo lu yang bucin duluan nah kalo aren tuh serius lu lu dari tadi ngapa sobet sobet fagboy ini hahaha gua gak fagboy gua gak fagboy gua gak fagboy hehehe sobet chogan lu enggak gua gak kan gua gua gini gini gua kan aquarius ya enjing ngomongin itu dia tapi ben yang mungkin ke zodiak bulu kalo gini gue males banget sebenernya emang gua juga anj kayak gini kayak gini kenapa 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 akuarius ada apa dengan akuarius berair berair apa tuh gila gila itu enggak kalo aku akuarius tuh kalo misalkan dia udah klik sama satu orang kayak satu itu terus even dia dikejar atau dia pun yang ngejar paham gak sih seperti loyal iya 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 gak faham harus paham lah ya iya iya lumi lumi apa yang ngejar siapa nih gue lah hahaha anjir dari kadinya koknya pada aman semua anjir gak ada apa yang kayak gua yang bucin tapi sebenernya yang ngejar tuh pasangan gue duluan gitu kan kalo kalo gue berubah-rubah sih ya jadi awalnya gue yang kan Gemini Gemini enggak maksud gua perjalanan perjalanan cinta gua mah perjalanan hubungan gua dengan lihat tuh maksudnya berubah gitu dari awal mungkin gue ngejar gitu terus kayak si Lia sempet kayak ghosting gitu nggak ada kabar terus abis itu dia bilang ke temen gua kayak mungkin gua supaya ngecat dia lagi gitu kan berarti itu kan dia yang ngejar ya Nah itu makanya yang gua bilang tadi berubah-ubah tuh maksudnya itu kayak nih awal tuh gue ngejar tapi tarik ulur gitu ya waktu tarik gua tadi tuh iya jadi tarik ulur gitu ya berubah-ubah berubah-ubah Oke tapi lu ngecat dia pakai bahasa Inggris ya ngomongin soal yang tadi Aren bilang yang berita tentang ojo ngirim makanan ke cewek gitu itu gue pernah melakukan hal itu sih sebenarnya Oke ya maksudnya apakah itu bisa disebut dengan bucin sebenernya kalau itu masih normal ya normal sih bucin tuh kayak mungkin misalnya nih contohnya nih kita kasih contohnya nih bucin nih bucin tuh kalau di mata gua tuh kayak udah mengutamakan pasangan dibanding kerjaan contohnya atau mungkin keluarga mungkin ya kan kayak pasangan masih pacaran nih ya nggak sih belum masuk ke keluarga lu nih tapi lu ngutamain pacar lu daripada keluarga lu sendiri itu kan namanya udah bucin menurut gua ya di mata gua tetap dari gua status lu masih pasangan ya Bums gitu loh maksudnya masih pacar gitu kan kalau udah masuk keluarga jadi istri atau suami itu kan berita udah keluarga inti namanya jadi lebih ke prioritas juga sih prioritas dan effort yang lu keluarin lanjut-lanjut effort Iya ini emang lanjut Ren jadi maksudnya kayak bucin tuh lebih ke nilai fortnya tuh gede banget terus kalau effort sama bucin tuh beda ya nah effortnya juga itu kecil apa gedenya ya kan kalau lu too much effort ya kan berarti jadi kayak lu udah terlalu menggebu-gebu untuk melakukan hal itu gitu effortnya udah berlebihan itu kan jatuhnya ya bukannya nggak baik ya tapi ya udah masuk ke spesifikasi bucin lah ya Nah ini kan dari tadi kan yang disampaikan kan bahwa bucin nih kayak konotasinya jadi ke arah negatif ya maksudnya ya kan kan konotasinya sekarang negatif Nah gue sekarang pengen makanya nih ada nggak sih yang bucin yang mungkin arahnya kayak positif jadi positif kalau dari tadi kan kita ngeliat coba tuh kasusnya lebih ke negatif ya ada dong ada ada manfaatnya apa nih coba apa pacar lo tuh yang sibuk atau gimana terus kayak lo ngerasa aduh gue pengen nyamain nih pengen apa ya sederha aja pengen-pengen bisa juga terus lu pengen mulai mencari kesibukan dengan kearah positif ya entah itu bikin konten atau kayak gini kan ini ini pengalaman kan maksud lu ini pengalaman kan oh iya pengalaman oh gitu oh itu 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 berarti yang lebih karena positif kayak gitu ya iya dong positif tapi banyak juga makanya kayak bucin tuh kalau misalnya lu emang nggak bener-bener dibutakan banget sama cinta ya lu bisa aja kan nah kalau positif kayak tadi gue itu kan sebenarnya menurut orang bucin tuh yang gue bikin lagu tapi menurut gue enggak tapi menurut kalau orang lihat itu bucin itu kan bucin yang positif kan iyalah iya iya terus terus menurut gue kan gini ya ada juga ada juga kan katanya kalau misalkan bucin itu sampai bisa merubah diri lu ya tapi menurut gue kalau misalkan lu merubah diri lu ke orang yang lebih positif menurut gue sih itu dampaknya jadi positif tahu gue arah lu tahu gue arah lu bener-bener soalnya nggak selalu negatif juga cuy maksudnya lu merubah diri lu nggak yang harus selalu negatif misalkan kayak eh pasangan lu rajin terus lu kayak nggak rajin masa lu jadi orang yang nggak rajin terus ya kan kalau emang lu cinta sama pasangan lu ya lu perjuangin lu juga jadi rajin lah ya lu merubah hidup iya lu merubah lah jadi menurut gue kondotasinya nggak bisa selalu negatif ya gitu ya itu sih ya sama aja kayak toxic ya toxic itu kan sebenarnya juga ada toxic negatif ada toxic positif juga ya iya betul betul toxic positivity yes toxic positivity itu contohnya yang tadi ampe ampe bucin positif kan bucin negatif udah ya udah dong boleh negatif udah tadi tapi gue mau sharing deh jadi eh apa tuh ini gua udah ulang uang nih ceritanya nih anjing gue tau bentar ada temen lo kan betul ada temen gue mau beli obat iya tapi tapi enggak bucin ini kan enggak gua anak bukti aku anak bukti ke pacar ke bokok bukan bukti kopi bukankan bukti kopi bukankan bukti kopi bukankan bucin ini kan enggak cuman ke pacar kan kegebetan temen pun bisa kan bisa iya yang yang gimana pasti bucin kegebetan akan lebih geli sih ngeliatnya kita ya sebenarnya ya yang lihat yang lihat bukan yang jalanin sekali lagi oke di bawahnya kayak lau sokap gitu ya Iya iya ada temen gue dia bucinnya kegebetan belum jadi pacar jadi dia rela untuk oke membelikan gebetannya ini sebuah obat oke sebuah obat yang dimana obat ini bisa dibeli di apotek ramadol bukan ramadol bukan bukan nah tapi dia rela buat beli obat di apotek yang gebetannya ini tunjuk gitu jadi adanya di sini doang aku mau yang di sini gitu aku mau yang di sini oh mungkin mau belinya obat nyamuk kalau ya bukan kayaknya dia mau belinya obat cacing nah habis itu jarak dari tempat temen gue ke apoteknya ini lumayan jauh ya sedangkan di daerah deket rumahnya itu banyak banget apotek yang dia bisa juga namun obat yang sama tapi ceweknya eh gebetannya mau obat yang di apotek itu bisa bisa kan itu tadi lu bilangnya gebetan ya bisa jadi enggak sih kalau emang dia tuh melakukan hal itu secara sadar penuh biar dia kayak memperjuangkan si cewek itu gitu tapi apakah itu bisa disebut bucin kayaknya buktiin banget gitu ya Iya tapi apakah itu bisa disebut bucin ya mungkin ya bisa ya bucin sama diperonco ya beda tipis ya iya bucin sama goblok ya mungkin ya betul 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 bucin sama effort soalnya kan dia kan masih masih gebetan ya satu segera mungkin kan ada sesuatu yang diperjuangkan untuk mendapatkan hati si cewek ya bukan cara tersebut ya tapi tetep sih ada caranya juga cuy memperjuangkan itu juga ada yang wajar dan ada yang enggak wajar juga ya ngasih ya ya Om ini di awan sih ada suara pesawat gimana-gimana ya gimana tadi boleh iya jadi kayak lebih ke skala semuanya ya kan orang juga ada yang effortnya tadi apa namanya ini apa namanya itu perjuangkan perjuangkan nah yang perjuangkan ya kan lu terlalu perjuangkan hal yang masih belum lu patutnya perjuangkan seenggaknya ya enggak sih kayak itu masih gebetan lu perjuangkan ya secukupnya ya kan semua skalanya sih diukur dari sebagainya itu tapi kalau menurut orang yang udah bucin ya skala itu udah berantakan jadi ya menurut orang normal lu itu terlalu memperjuangkan ya menurut dia enggak karena menurut dia merasa biasa aja ya emang gua memperjuangkan secukupnya padahal mah di mata orang normal mah udah lu udah kelebihan gitu loh kayak misalnya contohnya obat tadi kan udah kencangan gue kencangan gue 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 maksudnya kayak lebih lu misalnya minta obat nih obat salah satu apa kayak panadol gitu ya lu ditunjuk harus beli di sana ya lu kasih pengertian lah sama tuh pasangan lu bahwa ya ini obatnya kan bisa dibeli di sini gitu loh nggak harus jangan di situ apa di situ kenapa emangnya itu langganan lu apa gimana gitu kan mungkin dikasih diskon kali ya hahaha jadi mungkin member member tinggal masukin nomor HP ya di Alfa ya sebenarnya sebenarnya lu kan bisa tahu nih lu bikin apa enggak ketika kayak ya misalnya ya kayak pengalaman yang lo sebelumnya sama mantan lo atau sama gedetan lo sebelumnya effort lo ke dia tuh segimana sama sekarang ketika lo udah punya pacar dan waktu lo ngejar pacar lo yang sekarang kayak effort lo ngejar dia juga gimana jadi kayak lu oh itu misalnya yang gua lakuin tuh cuma 50% tapi ke cewek gua sekarang tuh 250 emang berarti kejadiannya tuh after ya baru kita sadar ya Iya bener-bener berarti apa di saat mental lo udah nggak terlalu kasmaran kayak kemarinnya kan berarti ya di saat lo kondisinya normal itu betul-betul ya bisa normal sadar gitu tingkah laku lo kemarin tuh bucin lo melakukan dengan sadar ya iya jadi sebenarnya bucin itu bisa diukur ya bisa diukur karena ya di satu normal pun lu sadar lu bucin iya iya berarti omongan orang normal ya bisa di bisa diperhitungkan gitu loh maksudnya bisa dipikirin bahwa ya beneran bucin nggak ya tapi tetap aja sih lu mau ngomong sama orang bucin ya orang bucin juga nggak bakal ngeresep sih nggak mental ya mental ya mental ya mental mental iya mental dari mental iya jadi yang bisa menyadarkan lu dari kebucinan adalah ya orang lain itu sendiri ya nggak bisa juga sih kayaknya nggak bisa juga buruk enggak maksudnya bukan menyadarkan bukan menyadarkan sih tapi mungkin untuk mema untuk membedakan bahwa eh untuk mengetahui beneran bucin atau enggak ya gitu Iya beneran kalau itu karena kalau lu ya paling badi lu nggak akan mengetahui itu kan Iya paling cuman sebatas omongan doang ya kan lu bucin ya tapi tetep aja nunggu dia sadar sendiri ya kan tapi kalau gini nih kalau kalau ya lanjut aja tadi Iya jadi apa yang harus kita lakukan sama orang bucin ya nggak sih kayak lu ngata-ngatain doang kah atau lu menasehati sampai dia sadarkah atau ngebiarin aja coba kalau gue coba dari ketat lu punya temen bucin gue apa ini gue diemin sih ya gue diemin oh pertama pasti akan gue nasehatin kedua ya itu sekedar nasehatin aja gue ngampe kayak ikut campur banget karena kan lo punya pilihan hidup lu sendiri kan bener sih bener-bener jadi kayak temen gue yang beliin obat itu tuh itu juga gue sih nggak gue kasih tahu malah gue diemin aja akhirnya jadi gue temenin itu jadi 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 Oh jadi nah jadi berarti pelanjuan dia membuahkan hasil ya enggak ada hasil sih sekarang juga enggak mah gebetan deh anjir ya dipotos gitu tapi tapi gini gue mau tanya deh eh ya tadi balik-balik lagi ke news deh sebelum yang iya nih coba kalau lu punya temen bucin lo apain tuh Yus gua kalau gue sih ya pasti buku-buku blokin sih ya gua kata-katain dulu lah kayak anjing ngapain sih bucin lu jangan deh gitu oke tapi kalau misalnya emang dia tetap nggak nyadar ya udah bener kayak kayak kata aren tadi kayak biarin aja waktu yang menyadarkan dia lah bener waktu tuh adalah jawabannya sih bener-bener ya lo nih kalau lo punya temennya kalau lo punya temen yang bucin lo apain nggak gua apa-apain sih paling gue cengin aja udah bucin banget lu udah gitu aja sih karena kalau bucin kan love language dia ke ininya kan ke pasangannya love language ya tapi gua mau nanya deh kalau misalkan nih lu ini taraf taraf bucin kan lu sebagai cowok ya lu nantar jemput cewek cewek lu gitu itu bucin nggak tergantung jarak apa itu kewajaran tergantung jarak eh tapi kalau misalkan udah sebagai cewek cewek lu itu 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 tanggung jawab Hai karena jawab Iya karena tanggung jawab tanggung jawab panggilan alam tapi tapi banyak juga SJW SJW yang bilang enggak kok perempuan juga bisa mandiri pulang sendiri segala macem gitu kan karena gitu-gitu nggak ada-ada tapi mungkin buat kita pihak laki-laki nggak seperti itu ya Iya bener-bener itu maksudnya itu tanggung jawab sih lebih tanggung jawab Iya tapi cowok gue nggak nggak menganut paham itu sih nggak menganut yang oh gitu itu wajib nah ya kalau oke karena kayak kalau sekarang sih gue udah ada awal-awalnya kayak ah nggak itu kan tugas cowok tapi kayak maksudnya ya iya sih dia juga punya life gue punya wajib jadi kayak dia tidak tidak apa ya berkewajiban untuk selalu mengantar karena dia kan masih pacar bukan suami atau gimana tapi ketika nanti ceritanya dia udah suami loh atau gimana ya tetap sih balik lagi sih kalau misalnya pacar atau suami eh masih pacaran ataupun udah nikah pun ya kalau melulu-lulu ibaratnya cowok cowoknya terus yang jemput jemput atau ceweknya terus yang jalan sendiri ya kurang baik ya semuanya ya kan kayak ya memang ya maksudnya gitu harus-harus ada timbal balik ya terkadang kan juga harus ada yang perlakuan itu lah ibarat ya ya lu ngapain di luar di luar ya contohnya misalnya kayak lu misalnya lu bisa sendiri lu ngapain pacaran ngapain nikah kalau bisa sendiri terus gitu kan kalau lu terlalu mandiri yang ngapain butuh pasangan ya kan betul-betul terus kalaupun lu juga lu juga pengen ngetreat pasangan lu terlalu sering juga ya kan ya lu akan dipandang beda sepasangan lu ya kan semuanya ini aja ya apa normal-normal aja biasa biasa aja sesuai 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 ya tepat guna bener-bener sesuai pada tarafnya aja ya umum jangan berlebihan karena yang berlebihan nggak baik ya nggak baik ya ya oke itu kalau bucin intinya bisa ke arah positif bisa ke arah negatif ya bisa-bisa banget digantung kebawanya kemana ya berhubung berhubung kita juga online ini dan kita udah ngerekam ini di jam 1 pagi ya oke gitu aja sih kalau menurut gua ya bucin itu boleh tapi bucin itu boleh itu sebagai pembelajaran buat lu tapi jangan tapi jangan sampai itu merubah diri lu ke arah yang lebih negatif karena nggak baik ya jangan sampai lu berubah deh ya berubahnya kalau berubah ke positif it's okay nggak apa-apa kalau negatif ya jangan kalau dari gue intinya lu mau mau bucin atau nggak tetap sadar tetap perhitungkan skala ada prioritas sama skala sport lu ya kan jangan terlalu deh ya kan intinya itu mau bucin juga jangan terlalu bucin tapi orang bucin yang lagi nonton kita ninter mereka nggak akan menghiraukan tetap ya kami nanti sekolah-sekolah udahan ya sekolah normal batu oke 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 ya udah dada-dada gue ya oke itu aja ya guys ya tentang bucin kali ini tutup ya tutup oke itu aja tadi retina discuss pada hari ini kita membahas tentang bucin jadi ya bucin itu boleh asalkan sesuai dengan taraf dan jangan berlebihan itu aja ya tepat guna tepat guna bener setuju oke itu aja dari kami retina discuss gua Nius gua Red gua Naomi gua Eyap Eyap kami pamit undur diri dan see you on the next video dadah 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 Terima kasih telah menonton